Saya ada dengan satu tujuan memberitakan nama di atas segala nama nama yang berkuasa dimana firman Allah berkata akan ada waktunya setiap lutut bertelur semua lidah mengaku bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bersolih selamat kecuali nama Yesus Christus Tuhan pakai kami semua untuk membawa orang lain untuk hadir besok dalam nama Yesus kami tahu ala mendengar dan mengabulkan doa doa kami sekulitasimu kuasamu kehendakmu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di Biak Lumpur kami ada di Kabupaten Biak Lumpur semua karena perkenalan Tuhan rencana Tuhan yang begitu dasyat dan luar biasa saya saya tiap kali ada di tanah Papua atau Papua Barat atau seluruh Papua ini saya selalu menyaksikan bagaimana saya ada disini karena kerinduan saya di awal pertobatan saya saya masuk sekolah teologi dan saya rindu Tuhan saya rindu suatu saat menurut waktu Tuhan ala bahwa saya khotbah di tanah Papua dan sudah beberapa kali saya berkhotbah di Papua di Mimika di Tembagapura di Sentani Jayapura Sorong Manokwari dan hari ini untuk pertama kalinya saya ada di Kabupaten Biak Lumpur saya percaya ala turut bekerja saya ada dengan satu tujuan memberitakan nama di atas segala nama nama yang berkuasa dimana firman ala berkata akan ada waktunya setiap lutut bertelur semua lidah mengaku bahwa di kolom langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bersolih selamat kecuali nama Yesus Kristus Tuhan dan saya bersyukur tema KKR kita adalah KKR Shalom Biak 2023 informasi yang saya dapat dari panitia KKR-KKR sebelumnya juga bernama KKR Shalom dan itu luar biasa saudara-saudara saya bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini sebagian Bapak Mama mungkin hanya melihat kami di media dan hari ini kami ada di tengah-tengah Bapak Mama mungkin mungkin juga selain saya berdoa supaya suatu saat saya ada di tanah Papua di Biak mungkin ada beberapa orang Biak yang juga berdoa kalau bisa Tuhan tolong pendeta Melatoh datang dan ini waktu Tuhan untuk firman Allah disampaikan dan saya percaya di mana ada kebenaran di mana firman Allah diberitakan di sana Allah memerdekakan setiap hati yang terbuka amin saudara-saudara sudah siap menerima berkat lebih lagi tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus saya akan membacakan satu ayat dalam pembukaan hotba ini ayat itu terpilih dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27 Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dengarkan firman Allah ini Bapak Ibu saya akan baca buat kita kalau ada Bapak Ibu yang sudah buka kitab suci kita masing-masing atau mungkin ada juga yang ada di handphone jadi handphonenya menjadi handphone suci mari dengar dan kita perhatikan dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga satu dua dan tiga damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus mungkin saya tanpa musik ya kalau ada musik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus KKR Shalom 2023 ini menarik saya percaya dari KKR-KKR sebelumnya mungkin jemaat yang ikut serta dalam KKR-KKR sebelumnya telah mendapatkan banyak keterangan-keterangan melalui kotba dari setiap hamba-hamba alam bahkan tadi KK France song leader worship leader luar biasa memang kami betul kata Shalom itu Shalom itu bukan sekedar damai sejahtera dalam kata Shalom itu ada yang namanya kebahagiaan kesehatan kemakmuran keutuhan kerukunan tidak adanya perpecahan saudara-saudara dan memang itulah yang menjadi hati Tuhan bagi setiap orang percaya yang ada di pihak nunfor ini makanya Tuhan pakai panitia gabungan gereja-gereja biak nunfor bersatu hati lalu Tuhan pakai mereka dan memang firman Allah berkata dimana ada kerukunan dimana ada kasih persaudaraan kesanalah berkat-berkat dicurahkan amin kesanalah berkat-berkat diperintahkan kalau gereja-gereja Tuhan di pihak nunfor ini bersatu seperti ini terus menerus terus menerus maka percayalah bukan orang biak yang mengejar-ngejar berkat tapi berkat yang akan mengejar orang-orang pihak nunfor amin dan kalau gereja Tuhan mau katolika protestankah karismatika pentakostakah kalau kita bersatu di pihak nunfor ini kita akan menularkan damai bagi kawan-kawan Islam bagi kawan-kawan Hindu supaya pihak nunfor ini menjadi miniatur Indonesia bahwa disini ada damai sejahtera disini ada orang-orang percaya yang betul-betul mengalami shalom Allah amin sehingga kita bisa menularkan kepada sekeliling kita menarik kalau kita baca firman Tuhan ini Yesus berkata damai sejahtera aku berikan kepadamu dan damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia berarti Bapak Ibu Jemaat kalau kita bicara tentang shalom bicara tentang damai sejahtera ada damai sejahtera menurut versi Kristus tapi ada damai sejahtera yang bukan menurut versi Kristus makanya ayat ini secara eksplisit secara jelas secara terang beneran Tuhan Yesus berkata damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang dunia berikan damai yang dunia berikan adalah damai palsu damai yang dunia berikan adalah damai-damai sesaat atau saya biasa menyebutnya damai yang dunia berikan adalah damai yang masuk akal kalau damai yang Tuhan berikan tidak masuk akal lari lewat akal alias melampaui akal makanya kalau anda baca bagian firman dalam Filipi Pasal 4 Filipi Pasal 4 ayatnya yang ke-7 disana ada damai sejahtera jenis atau versi Tuhan Yesus Kristus yaitu damai yang melampaui segala akal nanti istri saya akan bantu membacakan ayat tersebut perhatikan Filipi Pasal 7 iya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus iya damai sejahtera yang apa Bapak Mama melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus kalau damai dunia damai yang bagaimana masuk akal damai masuk akal itu begini Bapak Ibu terkasih kalau semua keadaan baik-baik saja lalu kita menjadi damai itu namanya damai masuk akal kita tidak sakit apa-apa selalu sehat segar lalu kita merasakan damai itu namanya damai yang masuk akal kalau kita sehat lalu kita semangat melayani itu namanya damai yang masuk akal saya tidak tanya Kakak Franz tadi Kakak Franz itu sakit apa tapi saudara bisa lihat kondisi beliau dalam kondisi seperti itu kondisi sakit seperti itu Kakak Franz anak pihak asli mau kasih tunjuk kepada semua yang ada disini kalau selama ini anda melayani Tuhan tunggu dalam keadaan sehat malam ini ala permalukan kita dengan Kakak Franz yang walaupun ada sakit tertentu di dalam tubuhnya tapi dia mau kasih tahu bahwa damai yang melampaui segala akal mau sakitkah mau sehatkah mau untungkah mau rugikah Yesus tetap dipuji Yesus tetap dimuliakan itu dia punya nama damai lari lewat akal amin itu damai melampaui segala akal makanya saya lihat kalau orang terlalu alasan banyak waduh yang beginilah begitu tidak ada waktu pelayanan lah badan kurang enak lah segala macam lah menurut saya itu alasan yang dibuat-buat alasan yang dibuat-buat amin dan malam ini Tuhan memperlihatkan kepada saya antusias warga biak nunfar orang kalau memiliki damai yang palsu damai yang masuk akal maka hujan kayak tadi mendingan dia pulang hujan kayak tadi mendingan pulang bikin apa ikut KKR hujan seperti itu tapi ini malam Tuhan bekerja dalam diri orang-orang biak nunfar mau hujan mau apa tidak ada kata muda sekali maju tetap maju sekali Yesus tetap Yesus sekali datang KKR saya tidak akan pulang sebelum saya menerima camahan itu saya menerima kebenaran itu saya merasakan hadirat itu kalau dalam hadiratnya engkau akan melihat sesuatu terjadi malam ini damai yang masuk akal adalah kalau semuanya baik-baik saja oh itu baru ikut Tuhan itu baru melayani Tuhan tapi damai melampaui segala akal tidak demikian tokoh Alkitab seperti Paulus itu orang melayani Allah dalam keadaan sakit makanya kalau saudara baca-baca di catatan surat Galatia pasal 4 mulai ayat 13 disana ada keterangan Paulus itu memiliki sakit tertentu tetapi sakit itu tidak menghambat dia memberitakan Injil Kristus saudara dengar ayat ini Galatia pasal 4 ayat 13 kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku aku sakit pada tubuhku dan kelihatannya sakitnya Paulus ini bukan sakit biasa-biasa sakit yang kelihatan sehingga Paulus bilang itu menjijikan bagi kamu tapi untungnya orang-orang Galatia itu luar biasa yang namanya hamba Tuhan sekurang-kurangnya dia mereka hormat hamba Tuhan sambut hamba Tuhan sebab Yesus berkata bahkan anak kecil sekalipun kalau dia adalah muridku kau sambut dia kau sambut Tuhan Yesus kau tolak dia kau tolak Tuhan Yesus kau kasih air secangkir saja kepada dia yang kecil ini asal dia murid Kristus engkau tidak akan kehilangan upamu di surga makanya di ayat 12 lihat sambutan dari orang Galatia kepada hamba Tuhan dalam hal ini Rasul Paulus sungguh pun demikian keadaan tubuh itu yang merupakan pencobaan bagi kamu namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan luar biasa tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti seorang malekat Allah malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri dan saya merasa bahwa malam ini Bapak Mama yang ada di lapangan ini wow tidak semua dapat kursi semua harus berdiri karena saudara menyambut hamba Tuhan seperti menyambut Tuhan sendiri amin kami bukan Tuhan tapi kami curu bicaranya kami bukan Tuhan tapi kami transparansi Kristus orang harus lihat Yesus sifat Yesus karakter Yesus ajaran-ajaran Yesus dalam diri kami baik pendeta tamu maupun semua hamba-hamba Tuhan yang ada di pihak lunfor ini berlakukan mereka dengan cara yang sama amin saudara-saudara saya bersyukur hidup di NTT datang ke Papua dan saya melihat ada sikap hati yang luar biasa dari masyarakat NTT maupun Papua dalam menghormati hamba Tuhan kekasih-kekasih Tuhan damai masuk akal itu seperti begitu kalau semuanya baik-baik saja aduh dia bersemangat menyanyi bergirang ketemu orang selalu kata-kata rohani shalom gmu orang balas gbi iya kan tetapi bagaimana kalau saya dan saudara tidak baik-baik saja apakah masih bilang salam masih tetap mencari Tuhan dan lain sebagainya tokoh alkitab yang lain yang sangat populer di dalam perjanjian baru yang adalah salah satu murid Yesus dari dua belas murid itu murid yang menurut saya paling heboh paling menonjol siapa dia Simon Petrus waktu keadaan baik-baik saja Petrus begitu bernyala-nyala Tuhan bilang malam ini Gembala akan ditangkap dan domba dicerai beraikan dalam versi Injil Markus pasal 14 ayat 27 Tuhan mulai bicara itu disana tapi Petrus yang waktu itu keadaan lagi baik-baik saja kami di NTT bilang Petrus makam puji aduh makam puji sekali itu Petrus dia bilang Tuhan yang lain tergoncang beta tidak yang lain mau lari beta tidak sampai Tuhan Yesus bilang Petrus malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali engkau telah menyangkal aku tiga kali Petrus tidak bertobat dengan kotba Yesus atau pemberitahuan Yesus ini kelihatan di Markus 14 mulai 27 perhatikan lalu Yesus berkata kepada mereka kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai akan tetapi sesudah aku bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea lalu om Petrus bilang apa om Petrus kata Petrus kepadanya biarpun semua biarpun mereka semua tergoncang imannya aku tidak ini karena keadaan baik-baik saja orang kalau keadaan baik-baik saja GR GDRasa rasa hebat rasa berani rasa luar biasa nah ini kayak Alkitab itu buku paling jujur Alkitab ini buku paling jujur jadi kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab rugi setengah mati sebab Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja tapi hidup dari firman Allah Alkitab bukan hanya menceritakan kelebihan-kelebihan tokoh Alkitab tapi dia buku yang paling jujur kelemahan-kelemahan tokoh Alkitab pun tidak disembunyikan sehebat-hebatnya Musa tapi waktu dia membunuh Allah ekspos itu melalui Alkitab ketika dia melanggar kekudusan Allah Allah ekspos itu bahwa dia tidak boleh masuk tanah kanan sehebat-hebatnya Daud suka berdoa tapi Allah ekspos juga bahwa Daud itu mata keranjang gila perempuan dia jangan lihat yang agak terang beneran memenuhi bunyi dia langsung kirim informen cek mencoba cek sama tuh Daud Daud tidak bisa lihat yang kincronk kincronk kalau omah-omah lansia Daud tidak pusing tapi kalau canda kuteks merah kuning hijau di kuku kaki dan kuku tangan Daud bilang cek siapa punya tuh eksekusi ada bapak-bapak model Daud di Biak kalau memang ada bapak-bapak model seperti Daud di Biak yang istrinya bertanya bapak bapak masih sayang mama kak bapak bilang mama orang lain punya bini saja bapak sayang kok apalagi mama bapak begini kalau di laut dia punya nama ubur-ubur kenapa dimana gatau disitu ya tapi saya berdoa tidak ada bapak-bapak jenis itu disini tapi kalau ada sebagaimana kelemahan kejatuhan kegagalan kegagalan Daud diekspos oleh kitab suci kalau ada yang model begitu ini malam izinkan firman Allah menerangi hatimu supaya engkau tahu semua yang sudah menikah itu kita tidak janji pada pendeta kita janji pada Tuhan Allah amin nikah satu kali seumur hidup jangan jalan dinas di Jakarta sana kesempatan di handphone tau-tau di dalam kamar sudah ada lumba-lumba bethina tapi pejabat-pejabat di biak ini saya rasa baik tidak ada amin tidak ada yang mengaku tapi kalau ada pun sudah lah yang jatuh bangkit amin Yesus berkata binatang saja tidak akan jatuh di lubang yang sama jadi kalau ada bapak-bapak yang jatuh di lubang yang sama binatang lebih baik dari bapak oh iya sorry to say saya hamba Tuhan Yesus jadi ngomong apa adanya Paulus berkata Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 10 ayat itu mengatakan bagaimana sekarang adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah kalau aku masih mau mencoba mencari kesukaan manusia sesungguhnya aku bukan hamba Kristus supaya jangan kelihatan asal bunyi tolong baca dulu jadi bagaimana sekarang adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia maka aku bukanlah hamba Kristus saya berdoa dari pejabat-pejabat di Papua ini rendah hati amin lebih baik Tuhan togur pakai kotbah daripada pakai KPK lebih baik Tuhan togur pakai kotbah daripada pakai selang infus amin lebih baik pakai kotbah daripada pakai kejaksaan kan beda tog pejabat jaman Firaun dan jaman sekarang jaman Firaun masuk penjara dulu keluar baru jadi pejabat siapa? Yusuf betul kah? jaman sekarang ini kadang-kadang sedih menjabat dulu baru apa? nah itu saya tidak omong lagi tapi jaman pintar ya kita berdoa supaya jangan begitu amin jangan menjabat 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 baru masuk penjara tetapi saya tidak kotbah ini supaya kita menghakimi jangan ya terima kotbah itu seperti cermin bukan spion spion pakai lihat orang cermin lihat diri jadi kalau kotbah malam ini yang sedang berlangsung dan akan berlangsung sampai selesai saya tidak tahu sampai jam berapa cemaat mau saya kotbah sampai jam berapa jangan jam 10 pagi saya ada ketemu dengan senior-senior dari GKI pendeta-pendeta kita mau sharing jadi ya harus besok malam saya mesti kotbah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus lebih baik Tuhan tegur pakai firman aman kalau ada yang tersinggung ini malam bilang begini terima kasih Tuhan terima kasih banyak berarti urat rohanimu hidup makanya tersinggung jangan sudah pelaku lagi pengen jahat lagi kita hukum tidak tersinggung wah aneh bin ajai urat rohani putus aman lihat Yusuf tuh keren cinta Tuhan ikuti semua proses bahkan ketika digoda oleh istri bosnya memang itu istri kuntilanak laki pergi kerja dia main mata dengan babu Yusuf lewat dia panggil Ucup Yusuf itu panggilan manjanya Ucup Godain Tante dong di NTT ada satu tumbuhan dia punya nama Lelhanak orang NTT tau Lelhanak itu itu sama kayak ubur-ubur karena dimana gatau disitu saya lihat banyak juga perempuan-perempuan pelakor jam 2 pagi SMS suami orang om betarindu om pun kumis darah lu pikir itu kumis itu pangan stadion Yusuf Yusuf beda aman dari semua yang ada disini ya saya ngomong ini kembali kepada Petrus tadi kalau keadaan ada baik-baik saja semua bilang saya ada damai saya mau melayani saya penuh semangat itu kalau keadaan baik-baik saja maka ketika Petrus mendengar di dalam Markus 14 tadi ayat 27 dan 28 Tuhan bilang kamu akan tergoncang kamu akan lari Petrus bilang begini di ayat 29 Anda dengar kata Petrus kepadanya biarpun mereka semua tergoncang imannya aku tidak wow kelihatan luar biasa biar mereka semua tergoncang imannya aku tidak kenapa keadaan sementara baik-baik saja lalu Tuhan Yesus tegur dia di ayat 30 seperti yang sudah saya katakan tadi begini teguran Yesus lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali engkau telah menyangkal aku tiga kali sebelum ayam berkokok berapa kali dua kali engkau telah menyangkal aku berapa kali itu yang khutbah atau yang kasih tau adalah pribadi yang mahatau kalau pendetan melatok ini tidak mahatau saya bisa bayangkan orang yang makam puji seperti Petrus di masa lalunya itu oh itu mau pengkhutbah sahabapun dia tidak pusing bahkan Tuhan Yesus sekalipun orang itu kalau Tuhan Yesus sudah tegur ya mengerti kalau Bapak Ibu orang rendah hati kami berkutbah pengkhutbah dipimpin roh jemaat dipimpin roh maka akan terjadi seperti halip Pentecostal satu kali khutbah tiga ribu orang bertobat tapi kalau pembicara dipimpin roh tapi yang dengar dipimpin setan dengar baik-baik nanti dia punya cerita seperti khutbah Stefanus selesai khutbah padahal dia juga dipimpin roh dipenuhi roh selesai khutbah bukan orang bertobat Petrus setelah bertobat satu kali khutbah tiga ribu orang bertobat Stefanus dan Petrus sama-sama dipimpin roh Petrus sekali bertobat tiga ribu bertobat Stefanus sekali khutbah tiga ribu batu datang dia dilempari sampai mati tempat orang kalau dasarnya sombong makam puji dikuasai oleh damai palsu dan dilihat kalau kita khutbah dia tersinggung bodo-bodo yang tidak jelas tapi kalau anak Tuhan sejati tidak demikian anak Tuhan sejati tidak demikian ini terjadi saudara-saudara ketika Petrus belum bertobat Tuhan bilang Petrus malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali engkau menyangkal aku tiga kali tapi Petrus jawab apa di ayat 30 tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau aku takkan menyangkal engkau semua yang lain pun berkata demikian juga saudara-saudara lihat ini bukan damai benar damai palsu banyak orang punya damai palsu jadi hati-hati saya hanya mau menyampaikan di dalam KKR Shalom 2023 ini supaya periksa damai apa yang sedang menguasai engkau para suami yang hadir malam ini damai apa yang sedang menguasai engkau ibu-ibu rumah tangga pemuda-pemudi pelayan-pelayan bahkan semua panitia KKR damai apa yang sedang menguasai kita kita mau Shalom yang asli amin bukan Shalom Shalom palsu yang kita cari damai yang melampaui segala akal tapi tunggu dulu hold Bapak gini ini setengah mati juga ya jemaat keliling soalnya saya mesti putar-putar saya takutnya jemaat selamat saya yang pingsan saya rasa saya kok tambah pusing saya tapi kalau ada damai yang asli amin mau putar-putar tetap kalau damai asli berkuasa atas kita itu dasyat luar biasa amin itu Petrus di masa lalunya Bapak Ibu itu di masa lalunya tapi setelah dia bertobat Petrus mulai mengalami damai yang asli jadi maksud saya dari poin ini juga kalau lihat kehidupan orang jangan cuma lihat negatifnya amin tidak ada orang sempurna bahkan saya yang berkiri ini saya tidak munafik saya pun tidak sempurna Bapak Mama karena baru lihat saya malam ini dan besok malam pakai jas batik Papua topi mahkota Papua dengan semangat menggelegar pasti Anda berpikir wah ini pasti orang luar biasa coba tinggal dengan saya dua minggu atau tiga minggu langsung ketahuan kekurangan saya saya tidak bicara sebagai malaikat malam ini Petrus punya kelemahan tapi Petrus punya kelebihan Bapak Ibu yang ada di sini punya kelemahan tapi Bapak Ibu juga punya kelebihan saya punya kelemahan tapi saya punya kelebihan suami Anda Ibu-Ibu pasti bukan suami sempurna dia punya kelemahan tapi tidak mungkin yang ada di hidupnya hanya kelemahan 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 memang Bapak-Bapak Timur ini kebanyakan lemah dia lebih banyak kelemahan daripada kekuatan begitu juga suami-suami saya rasa istri-istri Anda maksudnya istri Anda ya bukan istri-istri lebih dari satu Kristen tidak kenal yang namanya poligami monogami amen dan harus nikah sah buat saudara saya orang NTT yang ada di sini saya harap saudara di sini jangan ada yang aneh-aneh ya amen saya pergi hotba di daerah lain masyarakat NTT ketemu itu ada yang sudah anak 5-6 belum nikah kalau ada yang begitu tolong lapor pendeta biar pendeta bantu Bapak-Ibu sorry ya saya ngomong ya saya ini tipenya hantam-hantam soalnya daripada betamun nafik di sini teguran nyata-nyata lebih baik dari apa kasih yang tersembunyi mesti dibereskan itu setelah Petrus bertobat Bapak-Ibu terkasih dan dia mengalami damai yang sejati itu dalam kisah para rasul pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-40 Petrus itu dicambuk dan dilarang memberitakan incil tapi apakah Petrus menjadi stres tertekan lalu tidak memberitakan incil tidak kekasih-kekasih Allah dia tambah semangat dia tambah berapi-api bahkan saat kena cambuk mereka bergembira perhatikan ayat ini kisah para rasul 5 ayat 40 mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan mengarang mereka mengajar dalam nama Yesus sesudah itu mereka dilepaskan menyesah itu kalau dalam tradisi waktu itu cambuk 40 kurang 1 jadi cambuknya 39 kali Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau Petrus hidup zaman ini Bapak-Ibu bilang Petrus bisakah kami lihat itu bekas cambuk di belakang Bapak-Ibu akan menangis melihatnya karena itu badannya pasti dicabik-cabik disobek-sobek bekas luka bisa ada pada waktu pencambukan itu carikan-carikan daging mentah bisa lari ke sana kemari harusnya ini memberi efek cerah bagi mereka yang dikuasai oleh damai palsu tapi sekali lagi itu Petrus di masa lalu dalam peristiwa yang dibaca tadi Petrus telah berubah Petrus telah mengalami damai yang asli maka ketika dicambuk seperti itu diancam seperti itu kita melihat Petrus susah atau senang perhatikan Rasul-Rasul itu meninggalkan sidang makam agama dengan gembira dengan apa dengan apa Ibu gembira gembira saudara lihat itu dicambuk tapi gembira lalu berarti di pelayanan atau lanjut terus karena mereka telah dianggap layang menderita penghinaan oleh karena nama Yesus dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias dulu dikuasai oleh damai palsu baru berhadapan dengan perempuan yang bertanya apakah bukankah engkau pengikut Yesus dia langsung menyangkal tetapi sekarang setelah dikuasai oleh damai yang benar Petrus dicambuk begitu rupa dia gembira dan tidak ada kata mundur tapi dia maju terus dua atau tiga tahun lalu saya didatangi oleh polisi di rumah dari Polda NTT datang ke rumah saya mau izin karena ada isu ada kelompok garis keras yang mau bom gereja-gereja di Kupang dan hanya ada satu tempendeta yang target akan dibunuh saya tanya siapa? Bapak ini benar informasi ini dari Densus 88 turun ke Polda NTT dan sebarkan ke saya maka kalau Bapak Ibu ke NTT ke rumah saya rumah saya itu security semua dua belan banyak pendeta target dibunuh karena saya suka mengkantar orang-orang intoleran yang ada di Indonesia mungkin dengan tujuan tutup saya punya mulut kamu stop bicara kamu target dibunuh kalau dari sudut pandang manusia saya pikiran saya istri anak empat orang kecil-kecil semua waktu itu istri ada hamil anak empat karena saya berdoa minta anak empat di Tuhan dan saya minta laki-laki semua sekarang se-empat semua laki-laki itu karena Tuhan hebat bukan saya hebat maka saya sebagai manusia pikiran juga mereka bilang Bapak ini serius Bapak apa target dibunuh tapi ketika kita tenang sedikit baca Alkitab bergantung kepada Rukudus memohon supaya bukan damai parus karena disitu teruji tapi tidak tahu satu hari setelah ancaman itu khotbah saya tambah menggila satu hari setelah ancaman itu saya tambah ribut saya bicara tambah ngotok saya bicara tanpa marah-marah marah-marah siapa kelombok intoleran marah-marah siapa pemencabela marah-marah siapa alat-alat setan saya percaya bukan saya yang berperang tapi Allah berperang gantiku dan saya percaya firman Allah jelas Allah di pihakku aku lebih daripada pemenang mungkin mereka bisa bunuh tubuhku tapi mereka tidak bisa bunuh jiwaku tapi dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28 Yesus bilang jangan takut manusia yang hanya bisa bunuh tubuh tapi tidak bisa bunuh jiwa takutlah kepada Allah yang sanggup memasukkan orang ke dalam neraka baik jiwa maupun tubuhnya kita harus lebih takut Tuhan 28 dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh di jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka setan suka pakai alat-alatnya untuk shock terapi kita setan suka pakai alat-alatnya untuk ganggu kita setan suka pakai alat-alatnya supaya kita stagnan dalam mengikuti Tuhan kita hanya jalan di tempat ataupun bahkan mungkin mundur tapi anda jangan takut anda jangan takut Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel Immanuel artinya God is with us Allah beserta kita penyertahannya bukan tiap dua jam penyertahannya setiap jam setiap menit setiap ketik bahkan setiap helahan nafas kita Allah ada beserta kita engkau sangat berharga engkau lebih berharga dari burung-burung di udara burung-burung di udara saja tidak mungkin jatuh ke bumi tanpa seizin Allah maka saya makanya setelah ayat dua lapan itu dua sembilan dia bilang begini bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar gandang Bapamu burung pipit tahan kembali dua ekor seduit murah banget seduit itu mat pecahan terkecil zaman itu saya tidak tahu mungkin sekarang 500 rupiah mungkin masih lebih besar dua ekor seduit Bapak Ibu Jemaat tapi yang tidak berharga ini harganya murah banget Tuhan pelihara begitu rupa aminkah si Allah pertanyaannya malam ini berapakah harga saya dan Bapak Ibu dibanding dengan burung pipit itu siapa lebih mahal Bapak Ibu tahu satu-satunya makhluk di planet ini satu-satunya makhluk di planet ini yang diciptakan dengan sebuah perundingan hanya manusia waktu menciptakan matahari Tuhan berfirman jadi menciptakan ikan-ikan Tuhan berfirman jadi menciptakan burung-burung tadi Tuhan berfirman jadi tapi untuk menciptakan kita firman Allah berkata marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita makanya Bapak Pendoa pembukaan tadi Bapak Pendeta bilang kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu benar dan satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah cuma manusia apa makna diciptakan menurut gambar dan rupa Allah maknanya begini pada waktu Allah menciptakan kita Allah memasukkan sifat-sifat Allah sifat-sifat tertentu ke dalam diri kita tidak semua ya Allah punya sifat ada yang Allah tidak masukkan saat Allah menciptakan manusia diantaranya Allah itu omnipresent Jehovah Syama Allah Tummaha Hadir Allah tidak berikan itu kepada kita kalau Allah berikan kepada kita saya KKR di Biak tiap hari juga bisa tidak usah repot saya tutup mata di kupang muncul di Biak gaya Doraemon aja pintu ajaib buka di dapur keluar di Swiss Bell tapi itu Allah tidak beri makanya harus naik pesawat saya dan istri transit di hotel bayar mahal hanya di dalam panjang karena kita terbatas ada sifat lain lagi Allah itu saudara-saudara Allah itu selain tak terbatas Allah itu juga tidak ada yang namanya kelemahan kalau kita punya kelemahan tapi ada sifat-sifat lain yang Allah masukkan dalam kualitas tertentu lebih rendah dari kualitas Allah contoh Allah itu pencipta maka Allah menciptakan kita Allah masukkan sifat itu ke dalam kita makanya kita menjadi makhluk kreatif yang punya daya cipta tidak ada ayat pada hari kelima Tuhan turunkan mikrofon dan sound system sound system ini mikrofon ini sound system ini hasil karya manusia jangankan mikrofon jangankan sound system pesawat handphone internet wifi itu semua adalah hasil kreatifitas manusia kenapa manusia bisa begitu karena Allah memasukkan daya cipta ke dalam diri manusia sifat yang lain Allah itu kekal maka Allah memasukkan sifat kekal dalam diri saya dan saudara hanya bedanya kekalnya Allah itu dengan kekal kita kekalnya kita lebih rendah kalau kekalnya Allah tak berawal dan tak berakhir istilah kita bilang begini dari selama-lamanya itu tidak ada awal makanya dia pakai kata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tak ada awal tak ada akhir itu kekalnya Allah kalau kita berawal dan tak berakhir kita tak berakhir kita mati nanti itu itu hanya tubuh hidup sesungguhnya di dalam nah itu yang kita ada cari ini malam KKR ini malam ini KKR cari jiwa bukan cari tubuh cari jiwa amin Adam ketika diciptakan dari debut tanah sudah ada tubuh tapi belum hidup ketika Allah hembuskan nafas itu baru dia hidup jadi kalau kita meninggal nanti itu bukan akhir segala sesuatu kekal itu ada dua kekal di surga kekal di neraka nah ini masalah makanya KKR harus ada jangan hanya bilang kekal dua-dua kekal kita ini berawal awal saya 15 Januari 1981 saya dilahirkan di planet ini ya tapi nanti saya mati itu bukan akhir makanya kalau pendeta-pendeta kubur jenazah kita selalu bilang begini kita akan antar jenazah ke tempat peristirahatan se-men-ta-rah karena pengakuan iman Rasul percaya ada kebangkitan amin kita ini hanya mati sementara nanti bangkit jadi saya harap kita bangkitnya ke surga amin di Manukwari ini di Manukwari saya baru selesai KKR di Manukwari PGPI persatuan gereja-gereja Pentecostal Indonesia se-Papua Barat lalu ada pendeta-pendeta muda kami lagi makan-makan di konsistori gereja Pentele Indonesia karena saya ini bermitra dengan semua gereja mau GPDI mau GBI mau GKI saudara semua lalu mereka bilang begini Pak Mel kami nonton Pak di media keras tapi Bapak kurang keras ada pendeta di Manukwari lebih keras oh begitu iya kerasnya bagaimana Bapak bayangkan ada orang meninggal meninggal karena minum mabok miras karena mabok mabokan lalu tabrakan mati atau kalau tidak salah meninggal mabok sampai mati gara-gara mabok lah saudara tahu waktu kubur jenasa ini pendeta di Manukwari itu bilang begini ini di Manukwari Bapak Ibu sekarang kita akan kubur tubuh dari saudara kita tubuhnya kita akan kubur tapi jiwanya sudah dinerahkan oh iya menurut saya itu memang keras saya umur-umur jadi pendeta saya belum pernah dengar pendeta orang begitu tapi mereka di Manukwari ada pendeta orang Papua asli Tuhan kami akan kuburkan tubuh saudara kami ini tapi jiwanya kami tahu sudah dinerahkan ya tidak bisa saudara pemabok pensina pencahat lalu pendeta bila masuk sorga pendetanya penipu juga tidak mungkin orang begini ke sorga karena baca itu ayat tidak ada pemabok masuk sorga orang Papua orang Bia bapak-bapak pemuda-pemudi kita sama karakter sama anak Papua dari NTT paling gampang minum mabok kadang-kadang majelis kadang-kadang pendeta tapi hidup dikuasai oleh kedagingan oleh damai palsu kalau mabok rasa damai sekali dia kalau mabok dia bilang istri saya paling cantik di dunia kenapa mabok mabok sudah hilang dia bilang darah Yesus berpuas hancurkan kuasa kegelapan eh bapak kalau kau dikuasai oleh damai dari roh kudus istri mau memodal apa engkau tetap berkata I love you so much honey bunny tutti frutan amin karena dalam kisah eh dalam galatia pasal 5 itu mulai ayat 19 itu daftar orang-orang yang masuk neraka dia bilang begini itu ayat makanya itu pendek tadi manukwari saya setuju dengan dia perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisian iri hati amarah kepentingan diri sendiri pencidiraan roh pemecah kedengkian kemabukan pesta pora ingat kemabukan dan pesta pora dan apa dan sebagainya mungkin bapak ibu menatap saya bilang eh tapi rokok tidak ada disitu film porno tidak ada disitu intip orang mandi tidak ada disitu bapak ibu baca itu ayat dan sebagainya maksudnya kalau tidak ada disitu kau kasih masuk kau pun dosa sendiri disitu itu Tuhan punya maksud jadi kalau tidak ada kasih masuk sendiri disitu kau mau lari bagaimana tidak bisa bapak sengaja kasih tinggal itu kata supaya kalau ada yang berdari puji Tuhan dari dokter dosa-dosa itu saya punya tidak ada tidak ada apa dan sebagainya kasih masuk orang-orang itu bagaimana terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan alam iya jadi tolong ya saya tiba-tiba homba saya ingat itu pendeta di manukwari sorry minta maaf ya saya tidak ada catatan-catatan khutbah ini pokoknya mengalir raja saya superdoa saya serahkan ini khutbah dalam tangan Tuhan roh kudus pasti bicara menurut maksudnya saya tidak catat disini atau panitia telpon pak tolong hantam ini tidak ada panitia mau tidak begitu dalam persatuan gereja-gereja gabungan biak nun for luar biasa fair mereka percaya bahwa roh kudus untuk saya roh kudus pakai saya bicara apa adanya jadi kalau ada yang masih terikat dengan mabok kau damai saat mabok seperti kasus katanya di NTT sudah mabok kalau sudah mabok merasa diri kayak Valentino Rossi kalau sudah mabok bikin diri kayak pembalap MotoGP itu nama sudah tidak nama asli lagi padahal namanya Kainor Justus Nedus Okto dan sisa apa yang berikut tapi kalau sudah mabok Rossi Dovizioso Marques betul Stoner pembalap hebat semua mabok sudah hampir jam-jam tujuh malam mereka lagi mangkal tiba-tiba ada mobil truck Fuso Fuso truck Fuso yang besar itu dari atas langsung stoner kasih panas Rossi Rossi kalau kau hebat coba kau masuk dari tengah karena saya lihat itu motor dua dari atas padahal ini auto auto track tapi saya mau mabok lihat lampu cuma dua mereka bilang ada motor dua dari sana jadi stoner bilang Rossi coba kalau memang kau skill tinggi tembus dari tengah Rossi tidak mau Marques Nanotech bilang ayo Rossi ayo Rossi makam puji dikuasai oleh damai palsu akibat alkohol Rossi kasih hidup motor start motor dan Rossi bilang begini Marques dan stoner lu lihat ini Rossi maka dia lari dari tengah karena dia pikir motor padahal apa tadi auto fuso maka dimana kan Rossi berada IGD aduh itu mabok sopi kalah sama mabok fuso besoknya besoknya datang lihat Marques stoner dovisioso datang lihat Rossi Rossi tetap 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 Rossi betta aman tapi betta mau tanya dulu itu dua bagaimana Marques ben dua apa bodoh itu otto dia pikir itu motor mabok bapak bapak ibu cemah terkasih simon petrus dulu dikuasai damai palsu saya tidak tahu damai palsu apa yang menguasai kita ada uang banyak mulai damai uang banyak mulai rasa damai dan saudara merasa tidak perlu ke gereja tidak perlu ke persukutuan saya baru pertama kali datang di biak jadi saya tidak tahu tapi saya berharap sama kayak di Kupang hari Minggu itu kota pasti sunyi biak juga begitu semoga saja di Kupang NTT hari Minggu pasti sunyi tidak ada toko-toko buka karena mereka punya prinsip berkat di hari sabat bisa melebihi berkat di hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat dan Sabtu Bapak Mama berdoa ibadah seperti ini Anda pikir biasa-biasa Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah berguna dalam segala hal waktu ibadah seperti ini kita menyanyi melompat tahu Bapak Ibu kita sedang buat apa kita tabung harta di sorga jadi diberkatilah Anda yang rela berdiri tinggalkan kesibukan datang dengan firman Allah 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan dalam persukut Tuhanmu dengan Tuhan ceripayamu tidak akan sia-sia saudara-saudara berapakah harga kita harga kita dibanding burung pipit itu harga kita darah Yesus Kristus Amen apa penyebab manusia tidak mengalami damai yang sejati gara-gara satu kata dosa hanya dosa penyebab orang tidak damai makanya dalam Yesaya 59 sebagai satu contoh ada banyak data Yesaya 59 mulai ayat 8 ayat-ayat itu berbunyi demikian Bapak Mama terkasih perhatikan mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan disitu tidaklah mengenal damai orang kalau dikuasai oleh dosa mungkin dia rasa damai tapi damai palsu jalannya bengkok semua tidak ada damai sejahtera dia kemana-mana hanya bawa perpecahan makanya tadi kakak Franz bilang kita kekayaan ini bawa persatuan bukan bawa perpecahan aman lanjut sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami tidak ada keadilan dan kebenaran tidak sampai kepada kami kami menanti nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka hidup mata terbuka tapi kayak orang buta merabah-rabah saja baca terus menanti nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelapan padahal mata tidak buta yang buta rohaninya kami merabah-rabah dinding seperti orang buta padahal mata tetap buka dan merabah-rabah seolah tidak punya mata kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu sejak jadi mata terbuka tapi seperti buta jadi tidak bisa lagi bedakan mana istri sendiri mana istri orang saya suka buta dia tidak bisa lihat lagi sudah buta dia tidak bisa bedakan mana uang halal mana uang haram dia tidak tahu semua uang dia bilang pokoknya ambil-ambil hati-hati loh apa yang kau tabur kau tuai dan ingat hukum tabur tuai itu jelas apa yang kau tuai lebih banyak dari yang kau tabur pandai itu orang tanam jagung cuma 5 biji dia panen hitung sendiri 5 biji maksudnya 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 bukan 5 biji kau tanam 5 biji jagung kau panen itu bukan lebih jadi kalau anda pan tabur angin sepoi-sepoi kamu akan panen puting beliung lebih baik tanam kebaikan amin saudara akan panen berlipat kali ganda ya tolong ya anak muda anak muda anak muda anak muda saya harap anda tidak buta disini kalau masih pacaran ya dengar itu belum nikah kita usah pegang-pegang ramas-ramas kau mau ramas kau kerja di toko roti disana kau ramas roti dari malam sampai pagi ini baru pacaran ramas ini ramas sana raba sini raba sana eh yang tukang raba-raba mari kau datang raba kabel terancang disini supaya kau rasa itu aliran masuk belum nikah pendeta ini semua saudara ya belum nikah pacaran seperti Yusuf dan Maria makanya waktu roh kudus malekat datang kasih tau kau hamil dan roh kudus Maria bilang aku belum pernah disentuh laki-laki ini Maria yang di Alkitab kalau Maria yang di dunia sekarang saya tidak tau itu laki-laki sentuh sampai korek tolonglah jangan buta aman kalau nyong minta cium suruh dia cium salon di terpalbir jaga kau ingat kau punya mama perempuan kau punya adik kau punya kakak ada yang perempuan aman tapi kalau sudah buta abis sudah awalnya enak nanti nyong lari cowok lari kasih tinggal baru dia kaget terus duduk di tempat gelap seperti orang mati kami sekalian meraung seperti beruang suara kami redup seperti suara burung merpati kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada tidak ada keadilan menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami kenapa begitu sungguh dosa pemberontakan kami banyak dihadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan kami sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami makanya tidak ada damai sejati cuma satu kata yang membuat orang tidak ada damai dosa dia pakai kata Yunani hamartia hamartia artinya meleset dari sasaran hamartia itu artinya pasif terhadap kehendak Allah tapi aktif terhadap apa yang tidak dikendaki Allah Allah selalu berdoa dia pasif tapi kalau urus yang lain dia aktif ke gereja pasif tapi kalau pesta pora aktif beritakan injil pasif tapi kalau omong nama orang aktif nah itu dia itu dosa saya bisa jabarkan itu terlalu banyak tapi intinya itu penyebab orang tidak ada damai sejahtera tapi malam ini berkaitan dengan harga kita adalah darah Yesus Kristus hanya darah itu yang dapat menyucikan kita hanya Yesus yang sanggup memberikan damai yang sejati kepada anda dan saya makanya nats pembuka itu Tuhan Yesus berkata damai sejahtera kuberikan kepadamu damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan di bagian lain Matthew 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata apa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan beri kelekaan kepadamu kenapa Petrus dipulihkan seperti itu Yesus datang kepada Petrus di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 Tuhan Yesus tanya tiga kali kepada Petrus Petrus anak Yohanes apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini dan perjumpaan dengan Yesus itulah yang memulihkan Simon Petrus seperti saya katakan tadi kita semua nih orang-orang punya kekurangan kita punya dosa tak usah lihat dosa orang lihatlah masing-masing Bapak Ibu terkasih tapi waktu firman Allah ini disampaikan saya berharap Tuhan bekerja seperti Tuhan bekerja kepada Lydia di dalam kisah pada Rasul pasal 14 maksud saya pasal 16 ayatnya yang ke-14 waktu Paulus berkotbah Tuhan bekerja membuka hati Lydia perhatikan ayat ini seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan seorang penjual kain umuh dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus besok malam saya akan lanjut kotbah ini jam berapa sekarang ijaman setengah 10 jangan kotbah harus ada saat berhenti juga begini Bapak Ibu terkasih kita semua orang berdosa tidak layak kita semua orang kotor tidak layak tapi tahukah Bapak Ibu harga Bapak Ibu untuk bayar kita harus bayar pakai darah Yesus kita tidak bisa bayar pakai rupiah dolar tidak bisa harus bayar kita pakai darah Yesus darah yang sangat mahal saudara bertanya apa yang paling berharga di dunia ini jiwa kita makanya di dalam Masmur 49 itu ayat 8 dan 9 disana firman Allah berkata demikian perhatikan Masmur 49 ayat 8 dan 9 tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya Bapak Ibu pernah dengar Tuhan Yesus pindahkan setan dari orang ke 2000 babi itu orang itu sebenarnya sudah kategori gila kerasukan setan bahkan orang gila sekalipun berharga di mata Yesus Tuhan Yesus kasih pindah itu setan-setan dari orang gila ke 2000 babi babi harga satu ekor berapa dibiak dibiak kita ngomong dibiak kalau mau bakar batu itu babi mahal saya pernah nonton di tiktok ada di daerah Papua babi satu ekor 30 juta pas setan dibiak satu ekor 30 juta kalau kami disumbah untuk urusan adat babi juga mahal kita pakai standar yang tadi 30 juta di Wemena 30 juta kalau 2 ribu berapa tunggu ya 3 x 2 6 berarti 6M 6 miliar saya tidak bilang harga orang gila itu 6M bukan tapi anda bayangkan kalau anda punya 6M dan punya keluarga gila Tuhan kasih pilih pilihan pilih mana gila selama lalu 6M habis atau kebanyakan kita bilang gila mau mati mati saja ya toh ini babi 2 ribu ini mahal paling-paling dia mati ukuran 3 ekor masih sisa 1.997 ekor masih bisa putar modal itulah manusia ada manusia kayak begitu tapi Yesus tidak begitu aman anda dan saya terlalu mahal Bapak Mama saya yang berkota ini aduh hidup kok terluar biasa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak nikah gereja jadi kami saudara berempat semua hasil persinahan saya sudah serjana teologi baru saya urus Papa dan Mama saya nikah saya tidak malu ngomongin mungkin orang-orang orang pencipta ini saksi saya rasakan itu damai sejati makanya saya kenapa orang sudah mau tembak apa segala macam saya tidak tergoncang bagi saya kasih Yesus di atas segala galan saya dilahirkan dari keluarga tidak bertolak Bapak tidak kenal Tuhan Mama tidak kenal Tuhan Bapak selingkuh Mama balas saya tahu tahu seorang orang lain saya ini bukan tipe penghutbah hanya begini begini firman itu begini tapi begini juga saya hidup terluka saya jadi jahat karena tetangga tetangga suka hina maka cara-cara satu-satunya angkat parang potong maka saya sering bacok orang sampai bikin heboh satu kampung sampai tetangga tetangga bilang saya ini anak setan mereka larang anak-anak mereka main dengan saya jangan main dengan itu setan karena saya terlalu brutal terlalu miskin jadi cara untuk dapat uang bagaimana todong orang tusuk orang palak orang pacang orang kompas orang ini bisa lihat track record saya di youtube di google aja klik ada disini ditangkap polisi satu kali tidak bertobat waktu ditangkap polisi bilang mau bertobat keluar kumat lagi bikin masalah lagi ditangkap bilang mau bertobat keluar kumat lagi ditangkap ditangkap sampai delapan kali tapi kemudian teman saya mantan harapidana dia bertobat dia datang melakukan penginjilan jalanan di tempat kami di kupang namanya Oipura itu kampung paling nakal di kupang waktu itu jahatnya minta polisi tentara kena hantam disitu sampai hamper hancur-hancur semua tapi kami juga hancur juga mereka balas juga tahu ini entaran datang ini ke rata tanah itu gigi di asfal tapi sedara ini berkati Tuhan penginjil itu menginjili saya bulan Mei 1999 saya bertobat memberi saya diri saya dibaptis dan hari ini saya melayani Tuhan saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu saya dituduh dimaki apa segala macam tapi sampai hari ini tidak menggeser semangatku kenapa? karena damai yang melampaui segala akal itu datang kepada orang-orang berdosa yang mau datang kepada Yesus apakah malam ini ada Bapak Ibu yang Tuhan bekerja dalam diri Anda sehingga dia buka hatimu seperti dia buka hati Lydia kalau sampai engkau datang serahkan diri malam ini pasti bukan karena saya pasti bukan karena saya Yohanes 6 ayat 44 ayat itu mengingatkan kenapa orang bisa datang dan menyerahkan diri kepada Yesus ini jawabannya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika loya tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir kalau ada orang yang datang malam ini bukan karena saya bukan karena panitia benar kata MC tadi bukan tentang hamba Tuhan tapi tentang Allah Bapak di sorga yang sedang mencari anak-anak hilang untuk dia pulihkan malam ini dia mau ganti dame-dame palsumu itu dengan dame yang sejati dalam dame itu sekalipun keadaanmu menurut orang dunia ancur-ancuran tapi engkau tetap bisa berkata dan bernyanyi hamba memuji kebesaranmu ajaib Tuhan dan seterusnya dan siapapun anda masa lalu mau kotor kayak apa Yohanes 6 ayat 37 bilang kau datang padanya malam ini engkau tidak akan dibuang sebagaimana dia terima Paulus sebagaimana dia terima perempuan pelacur di perigi Yaakub sebagaimana dia selamatkan Rahab sebagaimana dia selamatkan saya maka saudara pun diselamatkan dengarkan ayat penutup ini semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang siapa yang datang pada Yesus malam ini Tuhan tidak akan buang engkau engkau berharga di matanya berita bertanggungan yang meriah begitu mari kita pergi bersama-sama saya selesai Tuhan mau pulihkan besok saya lanjut Bapak Ibu terkasih selamat menikmati selamat menikmati